Dan kepada kami kemudian untuk memasangkan Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat atau PAMSIMAS merupakan program air minum dan sanitasi dengan target pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2024. Keberadaan PAMSIMAS membantu pemerintah Kabupaten Kebumen serta masyarakat untuk meningkatkan jumlah warga yang mempunyai akses air minum layak serta sanitasi aman yang juga mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan PAMSIMAS sudah ada di Kebumen sejak tahun 2008 dan masih terus dilakukan. Di tahun 2020 ini, program PAMSIMAS di Kabupaten Kebumen dilakukan di Desa Baru, Desa Pasca PAMSIMAS. Untuk memberikan pemahaman tentang program PAMSIMAS tahun 2020 kepada desa penerima, maka bertempat di Hotel Meksoli Kebumen, Rabu 12 Agustus 2020, dilaksanakan sosialisasi program PAMSIMAS tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2020. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas PUPR dengan PAPEDA Kebumen yang menghadirkan narasumber dari BAPEDA, PUPR DINKES, dan fasilitator PAMSIMAS. Sosialisasi yang diikuti peserta para kepala desa dan BPD dari desa penerima dibuka Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 telah mencapai angka cakupan pelayanan air bersih sebesar 66,75 persen. Angka tersebut belum sesuai target RPJMN, yaitu 100 persen. Lebih jauh menurut Sekda, tahun anggaran 2020 ini, Pemkap Kebumen melalui DPUPR sedang melaksanakan program pembangunan pemeliharaan air minum di 73 desa dalam 4 kegiatan, yaitu pembangunan air minum masyarakat berpenghasilan rendah dengan total anggaran 3 miliar lebih di 15 desa. Kemudian, pembangunan sarpras air bersih perdesaan dengan total anggaran 5 miliar lebih di 13 desa. Lalu, rehabilitasi pemeliharaan sarpras air bersih perdesaan dengan total anggaran 826,5 juta di 23 desa, termasuk 4 desa hibah khusus PAMSIMAS. Dan yang terakhir, bantuan sosial belanja tidak langsung PAMSIMAS dengan total anggaran 1,359 miliar di 12 desa reguler APBN, 4 desa reguler APBD, dan 6 hibah insentif APBN. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda berharap agar pemerintah desa segera membuat surat pernyataan minat dan surat usulan untuk mendapatkan bantuan program PAMSIMAS. Baik desa baru maupun desa PASKA PAMSIMAS. Sementara kepada dinas terkait dan kecamatan serta fasilitator, Sekda berpesan agar memberikan dukungan dan pendampingan pengajuan usulan atau minat dari pemerintah desa atau masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.